Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya saya hormati Bapak Tepang Bapak Direktur Bapak Tepang Umum Bapak Tepang Wadzim dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian Yang menonton Acara pada pagi hari ini Perkenalkan nama saya Dr. Harry Priyanka Spesialis Paru Saya sudah bekerja di area Alhamdulillahirrahim ini selama 2 tahun Sejak Pertama kali COVID Yaitu pada Desember 2019 sampai saat ini Jadi banyak pengalaman-pengalaman Yang saya dapatkan Selama merawat bagian COVID Gimana kita ketahui bahwa Belum ada obat satu pun Belum masih merabah-rabah Bagaimana mengatasi Wabah yang baru ini Jadi dari Beberapa pelajaran kita dapatkan Nah umumnya Pasien Yang datang ke kita Ada gejala ringan Sedang Berat Tapi yang terawat di rumah sakit Umumnya Sudah Mengalami gejala Sedang dan berat Apa yang kita hadapi Terutama mereka Mengalami sesak napan Yang sangat Hebat Sehingga mereka Membutuhkan oksigen Mereka sulit bernafas Sehingga Perlu oksigen Yang Yang Harus kita berikan Kepada pasien ini Nah Kenapa bisa Kejadian seperti itu Karena Virus COVID ini Terutama itu menyerang Baru Baru dibuatnya rusak Baru kita dibuatnya rusak Sehingga kita tidak Bisa menghirup oksigen Oksigen yang Seperti biasa kita hirup Kita butuh oksigen Nah makin Makin Virusnya merusak Baru Maka Maksudnya kita Dengan apan Nah akhirnya Bila paru itu rusak Total Maka Pasien ini Akan Menyebabkan Meninggal dunia Nah ini yang Yang perlu kita perhatikan Yang kemudian Virus ini sangat Cepat Dalam 3 hari Dia mampu merusak Seluruh paru Nah ini yang Yang perlu kita perhatikan Di samping itu Organ lain juga Dia kenakan Seperti organ Saluran percenaan Ginjang Ati Maupun kontak Itu Organ-organ Dicerang oleh virus Jadi virus ini Sangat Sangat Berbahaya Bagaimana Apakah ada obat sekarang Ya obat Sampai sekarang ini Belum ada obat Yang benar-benar Obat paten Atau obat benar-benar Untuk Menghilangkan COVID Jadi bagaimana caranya Ya itu Sebenarnya Di tubuh kita itu Sudah ada Satu Jat namanya Antibodi Antibodi itu Diciptakan Ya Untuk Melawan virus Atau melawan COVID-19 Nah Bagaimana caranya Kita Siapanya Antibodi kita terbentuk Ya itu Melalui vaksin Jadi kita Memberikan Vaksin Atau memberikan Extrak kuman Yang kita berikan Yang sudah dilemahkan Dan tidak berbahaya Kemudian Itu akan Membentuk Antibodi Nah Antibodi itulah Yang akan Nanti Melawan Virus-virus COVID Atau virus Varian COVID Yang Yang ada Di tubuh kita Sehingga Walaupun kita Kenal Seperti Dari Direktur Bilang Gejalannya Akan Dengar Nah Yang kedua Yaitu Dengan melakukan Progres Progres kita Progres Itu Lima Jadi kita Dengan menggunakan Masker Menjaga jarak Mencih tangan Mengurangi mobilisasi Sehingga Kita mengurangi Paparan Itu paling penting Hal yang paling penting Mencegah paparan COVID Kemudian Melakukan Vaksinasi Dengan harapan Antibodi Terbentuk Sehingga Dia bisa Melawan COVID 19 Apa yang Terjadi Apabila kita Diterang COVID Yaitu Apabila kita Disembuh COVID Bertentu Parunya Sembuh Semperna Itu akan Meninggalkan Berbagai Kerusakan Perusakan Karena Kalau perusakan Itu berat Maka Kita akan Terus Dengan Perusakan Baru Yang Berat Jadi kita Terus Merasa Kesak Napa Nah Ada Pemperbaikan Perbaikan Setengah Atau Perbaikan Penuh Itu tergantung Dari Kondisi Daripada Kondisi Vaksinnya Sendiri Jadi Saya Sarankan Saya Mau Lakukan Vaksinasi Untuk Mencegah Jangan Sampai Kita Terserang Oleh Virus Corona Yang Akan Datang Mudah-mudah Tidak Tapi Yang Jelas Kita Dengar Sekarang Di Eropa Sedang Ada Gelombang Keempat Gelombang Ketiga Kita Gelombang Kedua Di Eropa Gelombang Kepat Dengan Kalian Baru Delta Kalian Ay 42 Yang Kononnya Sudah berada Di Malaysia Sudah berada Di Singapura Mungkin Kita Tidak Tahu Ada Di Berada Daerah Sudah Pendekatan Kasus Lagi Katanya Ini Sangat Menular Dan Ini Kita Belum Tahu Ini Sangat Mematikan Tidak Tapi Apa Usaha Kita Yang Paling Bagus Adalah Vaksinasi BPC Itu Yang Saya Sampaikan Saya Tarankan Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh